Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari inilah jadwal agak pertama Persebaya di lanjutan kompetisi Liga 1 dan berikut beritanya Persebaya bakal mengawali lanjutan kompetisi Liga 1 di Semarang Bajol Ijo bakal menghadapi Baharito Putra di Stadion Jati Diri Semarang 2 Desember 2022 mendatang Kepasian itu terungkap setelah para pemilik klub Liga 1 bertemu Menpora Jainuddin Amali di Jakarta Setelah itu Alwi Selamet dan kawan-kawan bakal bentrok dengan Persebaya Bandung di Stadion Magu Harjo Mengacu jadwal lama harusnya pertandingan digelar di Bandung PSSI dan PT LIB memang mengubah format kompetisi dari home AW menjadi sentralisasi Semua pertandingan lanjutan Liga 1 akan digelar di Jateng dan DIY Namun hal ini tidak paten hanya untuk sisa pertandingan putaran pertama Atau sampai pekan ke 17 yang dijadwalkan berakhir 23 Desember mendatang Dan Ferry Paulus menyampaikan seperti ini Usuhan kami seperti itu Kami selesaikan dulu putaran pertama ini Setelah itu kita kembali ke format awal Ungkap di road LIB Ferry Paulus Pelatih Persebaya menyambut gembira adanya kepastian tersebut Ia tidak terlalu mempedulikan sistem yang dipakai Sentralisasi atau home AW Yang terpenting kompetisi dilanjutkan dulu Tidak ada masalah Penting jalan dulu Nanti sambil jalan Nanti sambil jalan Dievaluasikan terangnya Presiden Madura Berbeda dengan pendapat Kota Haji Dan menyatakan seperti ini Ika memutuskan pakai sistem sentralisasi Lakukan sampai kompetisi selesai Kalau ganti sistem Di tengah jalan Itu tidak akan adil Ungkapnya Nah itu pernyataan dari PT LIB Menyikapi kondisi Liga sehingga begitu jelas Maka no Dirut PT LIB Menyatakan Untuk Liga Indonesia Bakal menggunakan sistem bubble Yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah Dan Yogyakarta Seperti sendiri Untuk laga pertama Tanggal 2 Desember Bakal menghadapi Barito Putra Terus Maringono Di laga selanjutnya Perspe Bakal menghadapi Persib Bandung Dan berita selanjutnya Datang dari Kabar mengejutkan Datang dari Salah satu pemain timnas U20 Marcelino Ferdinand Hal itu diketahui Melalui ungkapan Memdan Hamedan Orang utusan PSSI Yang biasa Mengurus pemain Naturalisasi Untuk timnas Indonesia Ia mengatakan Cara belak-belakan Bahwa Marcelino Ferdinand Tengah dipantau Feyenoord Rotterdam Waktu kami di Belanda Kami bertemu dengan Feyenoord Mereka tertarik Melihat Marcelino Ucap Hamedan Jadi bukan tidak mungkin Scouting Feyenoord Datang waktu TC Timnas Indonesia U20 Melawan Perancis Dan Slovakia Timpalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!